Halo teman-teman kali ini saya membahas tentang SSH server SSH digunakan untuk melakukan remote ke server selain itu SSH juga bisa digunakan untuk melakukan transfer file ke server secara aman di VPS yang ini Debian 9 ini kalau server Linux itu sudah terinstall aplikasi Open SSH server secara default kalau belum terinstall bisa menjalankan di Debian 9 ini apt install Open SSH server kemudian pastikan servicenya berjalan ini untuk jalankan servicenya ini untuk aktifkan pada saat boot auto start dan ini kita cek statusnya oh terjadi miskonek saya ulang status SSH nah ini statusnya aktif running secara default untuk login ke kalau belum diubah-ubah konfigurasinya login dari terminal Linux itu cukup mengetikkan perintah SSH username nya ini hanya ada username root add IP server nya ini IP server nya berapa tadi masukkan password masukkan password nah default nya seperti itu nah sekarang kita mau melakukan konfigurasi-konfigurasi tambahan yang pertama kita mengganti default port SSH default nya adalah port 22 ini salah satu langkah pertama untuk mengamankan server SSH nya kita ubah nomor port nya supaya tidak ada yang mencoba kalau default kan mereka sudah langsung coba di port 22 kalau kita ganti port nya itu agak sulit lagi port yang disediakan sesuai untuk sesuai standar IANA internet assigned number authority harusnya kita pakai port 49152 sampai 65535 karena ini dynamic atau private port port yang belum ada bebas kita gunakan sementara port 1024 49151 ini sudah terdaftar nomor-nomor port nya ada program-program yang menggunakannya kenapa kita pakai yang disarankan pakaian dynamic karena jangan sampai install aplikasi kebetulan kita pakai yang user atau register tabrakan port nya atau pakai yang dari 0 sampai 1023 tabrakan makanya disarankan pakai yang ini tapi meskipun tidak memakai aturan ini kita bisa gunakan port yang ada di antara 0 sampai 49151 selama port itu belum digunakan belum terbuka belum aktif oke kalau sudah banyak service yang jalan kita bisa cek port port nya servisnya apa saja yang jalan port belum ada net tools kita install dulu oke yang jalan port 22 port 3306 SSH SSH database meskiel atau mariadb http https https dan ini dhc client misalkan diubah nomor port nya ke 49152 ini kita ubah pakai text editor ini ini dia nomor port nya kita hapus tanda komentar nya hash nya kemudian kita ganti port 22 ini menjadi port yang lain port 9152 escape kita save oke selesai mengkonfigurasi kita restart service nya kita cek status nya disini disini keterangannya sudah berjalan di port 49152 nah untuk memastikan ini komputer lokal belum connect ke SSH eh ke server kalau kita jalankan ulang perintah ini ini perintah default nya port 22 kalau kita enter tidak ada sebenarnya aktif SSH server tapi beda port jadi kita tambahkan opsi port 49152 oke terbaca berhasil login setelah port selanjutnya kita nonaktifkan root login jadi user root tidak boleh login SSH jadi tidak boleh langsung menggunakan user root ini nanti setelah login baru beralih ke user root nah sebelum menonaktifkan karena VPS yang ini belum ada user lain selain root jadi kita harus buat dulu usernya add user enter saya ganti supaya tidak bingung enter enter saja yes kemudian user ini saya masukkan ke dalam group sudo agar bisa nanti menjadi menjalankan perintah root saya uji dulu saya uji dulu sudo esku oke bisa untuk pembahasan manajemen user sudah pernah saya bahas di video sebelumnya user nya sudah ada sekarang kita non aktifkan konfigurasi untuk permit root login kita masuk ulang ke VIM permit root login nah ini permit root login nya statusnya yes kita ganti jadi no kita restart lagi servicenya cek status oke sekarang kita uji lagi pakai user root tidak bisa permission denied sudah diblokir tapi kalau kita ganti dengan user yang baru dibuat bisa login ke server ini sudah masuk ke VPS selanjutnya login dengan key jadi kita login ke server SSH tidak perlu lagi pakai password demi keamanan jadi bagaimana caranya kita buat dulu key di lokal di komputer SSH keygen key generator kita langsung enter saja ini kita mau save dimana dengan nama file apa SSH key nya dot SSH saya kasih nama key VPS enter password mau lebih aman kita amankan key nya pada saat mau digunakan dia minta password dulu dia bisa diisi ok saya tidak perlu pakai password dulu ok file nya sudah dibuat kayaknya ada key minus VPS ada key VPS dot pub yang akan kita copy ke server adalah key fast key VPS dot pub atau public key yang ini private key ini yang sangat perlu dijaga karena ini yang digunakan untuk login cara gampangnya itu bisa menggunakan SSH copy id SSH copy id minus e input file key nama key nya key VPS kemudian user nya dan IP server IP server nya tadi berapa lagi oke oke port jangan lupa oke dia proses masukkan password user yang ada di server oke dia proses oke key berhasil ditambahkan ada satu key sekarang silahkan login menggunakan SSH minus P untuk port nya disertai nama user jadi SSH minus minus ke i kemudian nama key nya user add IP port enter nah ini langsung login tanpa meminta password lagi oke jadi disini ada yang perlu kita konfigurasi agar lebih ketat lagi ini public authentication kita jawab yes oh ini ada di sana bisa dihapus tidak boleh password tanpa password ada yang oh ini nih password authentication sudah tidak boleh lagi menggunakan password escape save restart lagi minta uji kembali apakah masih bisa oke minta uji kembali minta uji kembali apakah masih bisa login dengan key ini kan cukup panjang ini kadang juga tidak hafal IP port file k jangan sampai sudah banyak file k kita bisa menggunakan file konfigurasi untuk SSH client oke yang pertama yang pertama hostnya ini ini hanya label saja terserah kita mau kasih nama apa misalnya VPS ku kemudian host name nya ini yang penting ini ini IP server IP server IP server kemudian ini nama file k untuk login oke VPS kemudian port yang digunakan 49152 dengan user kita escape save oke ini di local nah kalau menggunakan file konfig kita cukup mengetikan SSH dan nama hostnya tadi nama hostnya VPS ku jadi tidak perlu kelihatan mengetikan username IP server nomor port dan nama file key cukup SSH spasi nama host atau label yang diberikan enter oke berhasil login jadi itu yang perlu di konfigurasi di SSH pertama tadi mengganti port kemudian menonaktifkan root login dan login dengan key demi keamanan selamat mencoba